Halo semuanya, selamat datang di T.E.D.U. Channel. Saya Yasin dari Kota Medan. Hari ini saya ada sesuatu yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Ya dimana sesuatu ini adalah sebuah pengalaman yang sering sekali saya jumpai ketika saya memprospek orang ataupun ketika saya ketemu dengan grup saya, dimana grup saya konsultasi. Yaitu dimana sering sekali kita di lapangan menjumpai ada orang mengatakan saya itu ingin sukses sih, tapi saya ini panas-panas sayi ayam, saya ini semangatnya semangat Coca-Cola. Apa bisa saya sukses? Ya baik grup saya, baik prospek saya, bahkan ada juga orang tua dari prospek saya mengatakan hal yang sama. Saya sih dukung anak saya sukses, saya sih dukung anak saya jalankan usaha ini. Tapi ya jangan sampai nanti di tengah jalan setelah jalanin, eh tau-tau panas-panas sayi ayam, jalan bentar terus akhirnya berhenti, ya percuma dong semuanya. Apakah pertanyaannya, orang yang panas-panas sayi ayam, orang yang punya semangat Coca-Cola, bers, lemes, bisa sukses di usaha ini? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena saya sendiri adalah orang seperti itu. Di luar sana mungkin ada orang yang semangatnya on terus, ya selalu semangat, antusias, dan tidak pernah ngedown. Kalau saya berbeda, saya ini termasuk orang yang dulunya kan introvert. Jadi kalau saya ketemu orang, ditolak, ya saya lemes, saya down. Terus gimana dong rahasianya akhirnya saya bisa mencapai posisi seperti sekarang yaitu seorang good lion? Bahkan rahasianya adalah saya selalu rutin hadir di setiap pertemuan yang diadakan oleh upline aktif saya. Ya kenapa bisa seperti itu? Kenapa pertemuan bisa membantu saya menjaga semangat saya? Karena ketika saya di lapangan, saya ditolak, saya diketahui mungkin ya, akhirnya saya merasa down, saya merasa lemes, ya, gak semangat lagi. Tapi ketika pertemuan saya hadiri, ya, di pertemuan itu yang menarik begini. Ada kesaksian dimana banyak orang yang tiba-tiba ada yang naik diubintang 6, terus tiba-tiba ada yang naik sebagai new membership silver, gold, atau bakal platinum. Terus saya mikir, saya ditolak, terus saya lemes. Kenapa ada yang gabung? Apakah karena keberuntungan? Oke, katakan keberuntungan, minggu depan saya hadir lagi, eh, ada orang baru, eh, ini kemarin baru naik, kenapa bisa naik lagi? Berarti jalan bisnisnya, jangan-jangan saya yang gak jalan, saya semangat lagi. Jadi setiap hadiri pertemuan ada hal baru, bikin saya semangat lagi. Di kehidupan kita ini, apa yang membuat kita bangkit, yaitu adanya sebuah harapan. Dan pertemuan memberikan harapan baru kepada kita, apalagi pertemuan bersyarat. Di sana kita bisa melihat berbagai latar belakang, tapi sukses di usaha ini, dan mereka menceritakan pengalaman mereka yang ternyata, ya ada mirip-miripnya. Ditolak, ya, Whatsapp tidak dibalas, di-block, Whatsappnya, Instagramnya di-block, Facebooknya di-block. Tapi ternyata orang itu sukses juga, terus saya mikir, saya ditolak, saya dihindari, tapi ada yang sama, tapi dia sukses. Berarti saya di jalan yang benar, dok, saya bangkit lagi. Ketika saya di lapangan, ketemu lagi, ada orang yang nolak, ada orang yang menghindari, ada yang janji, terus tiba-tiba gak datang orangnya. Saya lemas lagi, tapi saya ada di pertemuan lagi, dan di pertemuan saya lihat lagi, si A kok jalan terus ya, si B jalan terus, oh saya juga bisa. Dan saya cukup yakin, ketika saya maju lagi, dan ada hasil, mungkin temen kita yang si A tadi yang lagi ada hasil di awal, sekarang lagi turun, lihat saya, loh kok ada hasil, dia naik lagi. Itulah kelebihannya pertemuan. Jadi rahasia sukses di usaha ini bukan soal kamu semangatnya ongros, bukan. Bukan soal kamu itu kalau semangat kokoh-kokoh terus gak bisa sukses, bukan juga. Ternyata rahasianya adalah konsisten hadir di pertemuan. Dapatkan spirit, dapatkan semangatnya. Lihat contoh-contoh masa depan Anda di sana, sehingga Anda punya hope, Anda punya harapan, maka Anda bangkit, Anda fight lagi. Jadi rahasia sukses kita di bisnis ini adalah salah satunya rutin hadir di pertemuan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!